Intro Ratusan perwakilan pelajar dari 20 kelompok kerja madrasah atau KKM Selampung Selatan mengikuti ajang kompetisi Sain Madrasah atau KSM untuk tingkat kabupaten di Madrasah Sanawiyah, Negeri 2, Lampung Selatan. PLT Kasi Pendidikan Madrasah, Kantor Kemenak, Ashari yang mewakili Kepala Kantor Kemenak Lampung Selatan, Juanda Naim, mengatakan ajang KSM itu merupakan kegiatan rutinitas untuk meningkatkan mutu pendidikan Sains Madrasah secara komprehensif. Ajang KSM ini dapat digunakan sebagai wahana pengembangan bakat dan minat di bidang Sains, juga memotivasi siswa dalam meningkatkan kemampuan intelektual dan emosional, kemudian untuk menumbuh kembangkan budaya kompetitif. Kompetisi Sains Madrasah ini diikuti oleh 150 peserta yang merupakan perwakilan dari 20 kelompok kerja Madrasah Selampung Selatan yang terdiri dari 15 kelompok kerja Madrasah MI, 4 kelompok kerja Madrasah MTS, dan 1 kelompok kerja Madrasah MA. Para juara 1, 2, dan 3 akan mewakili Lampung Selatan pada acara KSM tingkat provinsi pada tanggal 15 Agustus 2019 untuk menuju KSM tingkat nasional di Manado pada tanggal 20 September 2019. KSM telah bersedia untuk suksesnya pelaksanaan KSM. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa menghasilkan anak-anak ini kita yang dapat mewakilkan Kabupaten Lampung Selatan untuk mengikuti kejenjang berikutnya, yaitu tingkat provinsi. Dan harapan kita yang besar adalah tingkat nasional. Barangkali itu, kalau boleh diceritakan peserta yang hadir Pak untuk mengikuti kegiatan KSM tingkat kabupaten dari mana saja? Dari tingkat MI 90 perserta, dari tingkat MTS 30 perserta, dan dari tingkat MA 20 perserta. Mata pelajaran apa saja, Kak? Pelajarannya diantaranya, kalau tingkat MI, Matematika, dan IPA. Sedangkan untuk MTS, pelajaran Matematika, IPA, Biologi, tiga materi. Sedangkan untuk tingkat MA, itu ada enam materi. Yaitu, Matematika, Geografi, Fisika, Biologi, dan Kimia. Nah, itu yang dikompetisikan. Deg-degan itu, wah, deg-degan. Rasanya ya, agak panik. Deg-degan gitu, sekitar 25. Matematika apa? Matematika. Matematika? Selain nggak? Armansyah melaporkan, untuk Lampos TV.